Pemirsa sidang kasus suap hakim PT UN dengan terdakwa OC Kaligis kembali digelar di Pengadilan Tipikor Jakarta Selatan. Sidang kali ini dengan agenda pemeriksaan saksi dan untuk mengetahui informasi selengkapnya kita bergabung dengan reporter Keko Ranti dan juru kamera Budianto dari Pengadilan Tipikor Jakarta Selatan. Ya Keko, berapa saksi yang dihadirkan dalam persidangan kali ini? Ya untuk sidang OC Kaligis hari ini akan membawakan dua saksi yang sebelumnya pada hari Senin tidak sempat diperiksa dikarenakan satu saksi memakan waktu yang sangat lama. Dua saksi yang akan diperiksa hari ini, yang pertama adalah sekretaris dari OC Kaligis yang bernama Yurinda Triaciani alias Indah dan yang kedua adalah istri gubernur nonaktif bernama Evi Susanti dan saat ini yang tengah diperiksa oleh Majelis Hakim di Sidang Tipikor hari ini, yang pertama adalah Evi Susanti. Dan beberapa hal yang akan dibahas akan menyambung dari sidang yang sebelumnya sudah digelar pada hari Senin, yakni diputar berbagai percakapan. Dan tentunya di sini saksi akan ditanya beberapa hal terkait apakah mereka mengetahui mengenai uang yang diberikan dari Evi dan juga Gatot untuk menyuap Hakim PT UN. Dan sebelumnya, sebelum sidang dimulai tadi OC Kaligis sempat menyatakan bahwa ia tetap bersikukuh bahwa ia tidak mengetahui adanya uang yang diberikan untuk menyuap Hakim PT UN. Dan adalah uang yang dipegang oleh Giri sendiri, itu adalah dari hasil sumber-sumber lain yang tidak ia ketahui. Dan berikut adalah cuplikan keterangan dari OC Kaligis sebelum sidang dimulai. Itu, jadi punggangan dari saya kan bisa aja adalah, itu dari apa yang saya baca ya, dia dapat dari sumber-sumber lain. Itu hanya, makanya saya tanya, pernah nggak kalau lihat saya kesidih kepada Hakim? Ya, nggak pernah kan. Pernah nggak saya duduk sama-sama sama Hakim untuk membicarakan? Tidak pernah. Apalagi itu putusan saya nggak pernah pengalui. Itu putusan diterima sebagian, saya sudah siapkan memori banju. Pembangun dari sidang seni tadi, dan siang kali ini tengah diperiksa, yaitu adalah Evi Susanti. Juga saat ini tengah diperdengarkan sejumlah percakapan. Percakapan, telepon antara Evi dan juga sejumlah beberapa orang. Ya. Ya, Keiko, poin apa saja yang Anda dapatkan dalam persidangan yang berlangsung tadi? Ya, semenjak sidang berlangsung pada hari ini, setidaknya sudah ada enam percakapan yang diputar oleh Jaksa Penuntut Umum. Dan sejumlah percakapan yang diperdengarkan dalam persidangan, yakni antara Evi dan sejumlah orang. Di antaranya adalah percakapan antara Evi dan OC Kaligis, dan juga percakapan Evi dengan sejumlah staff dari OC Kaligis. Dan beberapa isi pernyataan, dan sebelumnya, Evi sempat ditanya juga oleh Jaksa Penuntut Umum, oleh JPU terkait dengan uang 30 ribu dolar yang pernah ia berikan kepada OC Kaligis. Evi mengaku bahwa ia memang pernah memberikan uang sejumlah 30 ribu USD kepada OC Kaligis, namun ia menolak bahwa uang tersebut adalah untuk, tanpa sepengetahuannya adalah untuk menyuap hakim PT One karena uang 30 ribu dolar yang ia berikan kepada OC Kaligis adalah hasil fee atau biaya lawyer dan juga biaya perjalanan atau sebagai tagihan yang memang ia harus bayar sebagai klien. Dan kembali dari hasil percakapan yang telpon yang diputarkan dalam sidang kali ini, yakni bahwa Evi dalam percakapan tersebut menyatakan bahwa ia telah mengirimkan uang sejumlah 3 ribu USD, itu sebagai fee biaya perjalanan, dan juga ia mengaku adanya kontrak bersama antara Gatot dan juga OCK selama 2013 sampai 2018 secara pribadi, sejumlah 3 miliar, dan juga percakapan Evi dan sejumlah staff Kaligis disitu disebutkan bahwa Evi meminta agar sidang PT One ini diamankan, karena Evi sendiri akan pergi berangkat untuk umroh, dan juga percakapan dengan Evi dan OCK Kaligis yang disebutkan bahwa OCK Kaligis disitu berbicara bahwa ya Evi tidak usah lagi memberikan dolar, karena dolar yang telah diberikan sudah cukup. Nah Siti. Ya, terima kasih Keko, reporter Keko Ranti dan juru kamera Budianto melaporkan langsung dari pengadilan Tipikor Jakarta Selatan.